Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa tanggal 2 Mei merupakan hari yang ditetapkan pemerintah untuk memperingati Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional. Namun ironisinya pada momen Hardiknas, sarana dan perasaan arna pendidikan di pelosok-pelosok daerah masih minim, bahkan rusak dan luput dari perhatian. Salah satunya di sekolah dasar negeri Pasir Kaliki, Desa Ciranggem, kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang. Siswa harus belajar bersama dengan rusaknya puing-puing bangunan serta tembok dan atap yang hampir ropoh. Inilah sekolah dasar negeri Pasir Kaliki yang berlokasi di Desa Ciranggem, kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang. Ironisnya pada momen Hardiknas, sekolah yang lokasinya jauh hingga puluhan kilometer dari pusat kota Sumedang ini jauh dari kata layak untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. Tembok yang lapuk, atap berlubang, menjadi pemandangan sehari-hari para murid. Bahkan beberapa waktu yang lalu salah satu murid pernah tertimpa kayu dan tembok yang robo. Beruntungnya murid tersebut hanya mengalami luka ringan. Keberadaannya seperti ini dikarenakan tadinya terkena dampak proyek Jati Gede tepatnya yaitu dengan keberadaan jalan lingkar. Maka daripada itu kami selaku kepala sekolah di sini dari mulai 2 Februari 2017 sampai saat ini sudah melangkah dengan berbagai cara dan metode kami berserta rekan guru untuk memfasilitasi supaya keberadaan sekolah SD Pasir kali ini lebih baik. Ternyata pihak sarana dan prasarana melalui kasih sarana dan kabir sarana itu tidak bisa memfasilitasi dikarenakan sudah di garis merah bahwa SD Negeri Pasir kali ini terkena zona proyek Jati Gede. Untuk saya dan untuk sekolah ini, pemerintah segera memberi untuk pembangunan sekolah ini. Dibangun kembali? Iya, dibangun kembali. Kena apa? Eh, berjoto? Iya. Kena apanya? Kena ini. Berdarah? Terus gimana? Dibangun kembali? Bersiuknya cermatnya? Enggak. Pas lagi belajar atau gimana kenanya? Itu mau masuk ke dalam tapi itu ya roboh dari atas. Kondisi memprihatinkan SD Negeri Pasir kali ini disebabkan oleh rencana proyek Jalan Lingkar Jati Gede. Sebelumnya lokasi sekolah tercatat dalam garis merah yang terkena jalur proyek, namun saat realisasi pembangunan jalan proyek tidak mengenai bangunan sekolah. Hal tersebut menjadi alasan pihak sekolah tidak menerima gedung baru, sehingga terbengkalai dan tidak mendapatkan perhatian pemerintah. Sudah lebih dari 14 tahun, sekolah tersebut belum pernah direvitalisasi.